Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini drone baru jadul tapi, maksudnya baru beli bulan 1 2020 dan disini saya akan memberikan video apa yang harus dilakukan jika ada drone baru, apa yang harus disetting yang pertama teman-teman sudah pasti jelas ya paling-palingnya dipasang settingnya sampai benar kemudian setelah itu ini kebetulan Mavic Pro jadul ini masih ada switch ya, tombol switch teman-teman kita lihat disini nih ini untuk wifi, jadi kita kontrolnya pakai remote HP jadi remote HP kita jadi remote, kemudian ada RC nah ini pakai remote control ini lebih jauh, nah kita akan arahkan ke RC teman-teman ya baterai itu, eh sorry memory card itu gunakan minimal kelas 10 untuk kelanjaran 3D tapi untuk 4K kalau masih Mavic Pro jadul ini masih bisa sih kelas 10, gak perlu yang yang apa, yang kelas yang lebih tinggi lagi kemudian setelah itu ya pastikan baterainya terpasang dengan sepulna sebelum terbang ya ini dari segi fisik drone-nya dari segi remote-nya pun juga setting-setting cuman ini ya apa namanya teman-teman antenanya diginikan ya untuk kalian bisa terbang dengan normal bukan ngadep ke atas kalau begini ya kalau remote-nya begini ini kalian drone-nya tuh mau long range ke atas teman-teman terbangnya vertikal dia gak bisa ke depan sana nah berarti yang lainnya tuh gini ya kenapa begini drone-nya bisa ngejar ke depan antenanya ke depan dan juga dia bisa ke atas atau mungkin ada orang yang begini saya sering melihat di Instagram dari begini ini salah juga teman-teman ya bukan salah bener sih ya nanti sinyalnya tuh gak maksimal ini sinyalnya tuh arah kanan-kiri bukan ke atas sama ke depan nah seperti itu mungkin teman-teman dan kemudian yang paling sering kita setting adalah di bagian aplikasinya software-nya atau settingan parameter di aplikasinya langsung aja kita menuju ke aplikasinya teman-teman nah yang pertama yang harus setting adalah ini kita kesini dulu teman-teman ya sorry ini nah ini kita lihat biasanya akan ada laporan error dan lain-lain ketika kita buka di bar tool bar atas ini ya racec-nya error atau apa yang error atau ada port yang error nanti kita ada laporan disini cuman karena kebetulan drone yang masih baru jadi gak ada jadi kita langsung setting kameranya teman-teman nah kamera sendiri ini pertama mungkin kalau kita lupa kamera jadi kotak itu ada di rasionya kita pake 16 banding 9 karena kita akan landscape ya untuk drone jadi pake ke 16 banding 9 kalau 4 banding 3 itu kotak cuman pixelnya lebih rapet megapixelnya lebih rapet dia lebih bagus kemudian di style style warna ini saya sudah ubah minus 2 minus 1 dan minus 1 tapi ini balik ke kalian sendiri teman-teman ini bukan settingan pokok bukan settingan wajib setting seperti itu ini adalah settingan dari saya kibati mungkin kalau kalian ada yang lebih bagus silahkan karena masalah bagus enggak itu soal selera tapi soal salah bener itu ada di deglasi atau rule color ini saya biasanya pake yang normal aja kembali lagi ke kalian nah tapi kalau ngambil video biasanya saya ngambil yang di log agar mudah nanti di grading ulangnya dari segi video pun kita setting dulu kalau saya saya lebih pake 2,7K kalau Mavic Pro jadul kenapa? karena dia 2,7K nya sama dengan kualitasnya Phantom 4 standar yang Full HD kalau 4K nya Mavic Pro jadul ini sama kayak dengan kualitasnya Mavic Pro 2 yang Full HD jadi saya pake di tengah-tengah saja 2,7K ya resikonya akan lebih makan banyak memori kemudian MTSC atau PAL di Indonesia tuh kebanyakan pake PAL tapi saya lebih seneng pake MTSC terserah kalian mau pake apa saya pake MTSC saja nah kemudian style nya nih balik lagi ke tadi setelah video tuh sama kayak style dengan di foto jadi bisa kalian ubah-ubah sesuka hati kalian oke itu dari segi settingan kamera sekarang kita akan setting ke parameter lainnya kita urut dari yang teratas teman-teman ya ini kita akan setting ke bagian dynamic home point ya disini oke kenapa karena biar default drone nya tuh di posisi kita tapi kalau kita terbang yang ngikutin arah objek bergerak misalkan kita terbang di perahu atau di mobil pickup nah ini kalian setting yang gambarnya orang kenapa dia akan mengupdate otomatis sekian berkala berapa detik atau menit dia akan update perubahan pergerakan kita koordinatnya jadi ketika dia akan RTH drone nya akan ngikutin kemana kita terakhir update posisi seperti itu teman-teman kemudian ini multiple flag mode kita aktifkan karena untuk bisa support mode dan positioning mode dan lain-lain data to home kita setting sesuaikan dengan lokasi kita terbang jadi gak bagus misalkan kita terbang di Surabaya itu beda dengan terbang kita di Madura yang tidak ada gedung-gedung tertinggi patokannya adalah di tempat tertinggi itu apa mungkin tower atau mungkin gedung terserah kemudian setting flag altitude ini saya batasi 100 meter saja ketinggiannya dan taktis distance 1 km sejauhnya terserah mau kalian matikan ya terserah mau kalian alimit ya terserah dengan cara modding kemudian kita ke advanced setting advanced setting ini ke bagian ESP dan gain untuk video lengkapnya bagaimana cara menyetting ini bisa kalian tonton di sini ya nanti saya akan saya sudah bikin tutorialnya cara menyetting agar sedikit agar smooth saya tidak menjelaskan lagi di sini ini sudah saya setting di sini teman-teman untuk break gain dan yaw settingnya itu bagaimana saya sudah setting di situ dan kemudian ada remote control signal loss ini kalian harus sesuaikan dengan tempat kalian terbang kalau kalian terbang di lapangan kalian setting return to home biar kembali pulang ke kalian kalau kalian terbangnya di indoor kalian settingnya di cover kenapa agar ketika dia terbutuh sinyal dia tidak terbang meracau kemana-mana teman-teman oke jangan sampai salah pilihan return to home atau signal loss ini ya yang sering saya bilang di vlog-vlog saya oke dungkong head LED ini untuk menghidupkan lampu merah di depan teman-teman oke kita kembali lagi ke bawah sini selesai di setting advance kita ke sonar nah di settingan sensor ini ini sensor Mavic Pro jadul ini akan bekerja di siang hari sama Phantom Mavic Pro jadul separ Mavic Pro itu bekerja di siang hari malam hari itu gak bisa teman-teman jadi ya aktifkan saja terserah kalian atau kalian mau matiin ketika terbang butuh belosukan silahkan dimatikan biasanya landing protection saya matikan agar ketika saya tangkap tangan dia gak melawan saya matikan ini sudah settingnya sudah pas semua seperti ini teman-teman ya kemudian kita ke remote remote ini gak udah gak usah di setting yang penting dia sudah mode 2 aman gak usah kemudian ini adalah 5D button ini di remote yang pentil-pentil itu ini terserah mau di setting seperti apa terserah pemilik ya gak ada aturan bagu atau resmi atau peraturan yang wajib dikerjakan disini gak ada lanjut kita ke HD HD ini adalah transmisi video dari drone ke remote teman-teman nah ini biasanya kita pakai yang normal saja kalau kita semakin tinggi HD atau smooth mode itu akan membutuhkan bandwidth transmisi dari drone ke remote itu lebih besar otomatis jaraknya lebih pendek kalau jarak remote dengan drone itu jauh sekali teman-teman ya tapi masalahnya yang bikin putus-putus itu adalah jarak videonya bukan jarak remote-nya itulah kenapa ketika drone kita putus koneksi itu masih bisa balik karena memang sinyal dari remote ke drone-nya masih belum putus cuma sinyal videonya yang putus nah disini teman-teman ya di remote-nya ada dua antena yang pertama antena untuk drone-nya sendiri untuk transmitter receiver remote ke drone-nya sendiri yang kedua adalah remote ini adalah untuk FPV-nya ya transmitter transmitter receiver video untuk dari remote dari drone ke remote-nya jadi kenapa kita bisa tampil ke sini ya tampilan video itu karena ada pemancar untuk video khusus nah kita pakai auto saja tapi tergantung kalau kita terbangnya di kota-kota yang membutuhkan membutuhkan kelakuan khusus kita setting ke custom aja manual dengan cari mana yang paling banyak hijaunya itu yang kita setting saya pakai auto saja karena udah kuat banget nanti panas nah setelah sampai di sinyal kita akan cek baterainya teman-teman baterainya ini jangan terlalu kebawah nanti bikin baterainya gendut jadi setting 35% saja biar amannya biar dia bunyi-bunyi warning suruh pulang kemudian ini setting critical battery warningnya 15% oke sebenarnya ada type 2 discharge itu sekitar saya setting 7D saja agar menghindari ketika kita tidak terbang lama drone-nya dia akan menguras di secara otomatis agar baterainya tidak kembung teman-teman oke smart return to home itu kita setting kemudian shock voltage main screen ini kita bisa hidupkan tematikan tapi mungkin untuk saya ini butuh ya teman-teman ini dari segi baterai ini untuk ngecek berapa banyak baterai yang dipakai di charge dan di sini dan serial number-nya juga oke dari baterai kita sudah kita sekarang turun ke jimbal teman-teman di jimbal ini untuk cara pengaturan jimbal harus atau tidak silahkan kalian tonton di video yang sudah saya kasih di sini teman-teman ya itu dan tadi sempat terputus rekamannya karena baterainya habis kamera saya teman-teman jadi kita tadi terakhir di ada di detail baterai ya jadi baterai-baterai ini untuk informasi seberapa banyak baterai di charge dan serial number-nya oke baterai terakhir sekarang kita ke jimbal untuk video jimbal ini cara menyetting jimbalnya silahkan kalian tonton di video sini sudah saya bikinkan ya disini saya hanya sekedar permintaan jimbal speednya dinaikin aja ya karena terlalu lemot katanya oke saya tambahin jadi nilai parameter jadi 15 dan ini gak perlu diaktifkan gimbal upward gimbal enable upward gimbal to limit 30 derajat ini sekalian saya diaktifkan ini diaktifkan hanya untuk ketika mengambil panorama 360 gajat 360 gajat saja oke ini diaktifkan agar ini lebih smooth ya ini diaktifkan diaktifkan aja biar lebih smooth gimana sekarang kita ke settingan terakhir yaitu ke measurement unit satuan ukuran ya karena kita di Indonesia kita pakai yang metrik bukan pakai imperial imperial itu ada di satuan Inggris dan di Amerika mil per hour speed dan lain-lain kita di Indonesia kita pakai yang metrik metriknya bisa pakai yang meter atau pakai yang kilometer kita pakai yang kilometer kita lebih terbiasa motoran pakai kilometer per jam atau mobil 30 kilometer per jam kita pakai yang kilometer per jam long per section kita pasang ke fokus ya fokus kalau gimbal control itu gak penting karena gimbal control itu ada di gimbal sticknya ya oke so flag load oke hidupkan kalibrasi map Cina gak usah caca hidupkan untuk jadikan pembelajaran atau dan lain-lain banyak sekali untuk kita yang jadi video maker itu biasanya kita perlu caca biasanya biasanya untuk update story juga itu biasa pakai video caca itu bisa caca turunin video shooting oke ya oke sorry ini caca makin background ini masalahnya ini soal ini teman-teman pergerakan drone kita tikmak itu akan terekam ya sorry kebalik ini yang video caca ini kita aktifkan semua berserta dengan audionya teman-teman untuk caca kapasiti saya biasanya pakai 4 atau 2 ini saya setting 2 saja biar gak terlalu banyak untuk sampahnya jadi resi 6 automatik ini itu di-onkan agar tidak memenuhi internal kita oke sekarang device name kita pasang terserah kita ya oke ini sudah diganti dinas pendidikan oke kita save dan selesai untuk masalah cek update ini saya sarankan tidak usah update saja teman-teman tidak usah update ya oke untuk pengaturannya selesai sampai disini saya rasa sudah gak ada lagi sih masalah kamera itu masalah ya kalian beli drone itu kan kalian sudah tahu fotografi ya jadi kembalikan lagi ke Sony fotografi kalian cuma kalau kalian nanya parameter mana yang bagus ya saya sih semuanya nanti akan melewati proses grading ulang proses video grading ya color grading agar video ini lebih bagus lagi dan lebih tajam jadi kalau settingan disini saya tidak pernah langsung upload settingan kesini kecuali untuk story-story ya yang langsung dari video sis ke HP oke terima kasih buat yang belum nonton sampai jumpa di video berikutnya semoga video ini bermanfaat jangan lupa di share agar teman-teman tahu apa yang harus dilakukan ketika membeli drone baru yang harus disetting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati